Untuk dirimu, sahabat di masa susahmu Rumpa lagi lelah dukamu, bahu untuk sadarkan sedihmu Bersama kita kan harumi, lautan hidup baru kasih Mencarikan hidup berarti, kau berharga dan dikasih Aku ada untuk dirimu, sahabat di masa susahmu Rumpa lagi lelah dukamu, bahu untuk sadarkan sedihmu Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan dimanapun saat ini berada GKKD Salter sangat bersuka cita menyambut Anda semua sebagai keluarga Gereja Tuhan percaya, dimanapun Anda berada Kasih Tuhan selalu dapat kita rasakan Mungkin bagi sebagian orang di dunia ini Saat-saat seperti ini adalah saat yang mencekam Ada banyak orang yang terkena penyakit penular Atau ada sebagian orang yang terkena dampak ekonomi Tetapi sesungguhnya, sebagai anak-anak Tuhan Janji Tuhan kepada kita selalu sama Tidak peduli keadaannya seperti apa Di dalam Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada kasih setia Tuhan Ketika pujian penyembahan dinaikan Atau ketika firman diberitakan Alamilah kebaikan Tuhan Rasakanlah bahwa engkau dikasihi Bapak di surga Sama seperti Bapak mengasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati kita semua Shalom jemaah Tuhan Dimanapun Anda berada Pastinya keadaan saudara dan saya baik-baik saja Mari kita siapkan hati kita memuji dan meninggikan nama Tuhan Mari ajak saudara, rekan, dan keluarga Bersama-sama siang ini kita naikkan pujian bagi Tuhan Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami Tuhan Kebajikan dan kemurahan semata Mengikuti kami seumur hidup kami Tak ada yang bisa luput dari kasih Dan kebaikan-Mu Tuhan Tidak ada satupun yang luput dari karya kasihmu yang mulia Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan Katakan, Tidak ada satupun yang luput Tidak ada satupun yang luput dari karya kasihmu yang mulia Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan Mari kita angkat tangan kita Katakan, Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Yang bangkit dan benar Yesus Kristus Tuhan Raja 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 Melihnya dan ku Berkorban bagiku Maka jiwaku Maka jiwaku Maka jiwaku Sempurna Sempurna ku Sempurna ku Maka jiwaku Engkau Tuhan, engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Ameus Tuhan, Raja mulia dan lu, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyempasankannya, Yesus Rindu Tuhan, tetap sempurna kuasamu, aku mengatakan, engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan, engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Rindu Tuhan. Raja mulia dan lu, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, Yesus Rindu Tuhan. Engkau sempurna kuasamu, aku mengatakan, engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Rindu Tuhan. Raja mulia dan lu, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, yang bangkit dan menang, Yesus Rindu Tuhan. Yesus Rindu Tuhan, Yesus Rindu Tuhan. Yesus Rindu Tuhan. Yesus Rindu Tuhan. Yesus Rindu Tuhan. Dia adalah Allah yang telah menerobos dan mengalahkan semua musuh-musuh kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Haleluya Yesus Tuhan. Kasihkan dunia dan kemurahan yang kau sediakan. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Mengajar untuk memandang semua yang kau sediakan. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Yang kau sediakan. Yang kau sediakan. Dan hidup dalam gelipah kemurahan. Seperti air menerobos kau membukul kalah. Kau musuhku hidup di penuhi. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Terima kasih. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Kau berikut nafas dan hidup dalam gelipah kemurahan. Terima kasih. Semua kau menjadi baru Di gelap malam kau menopang di hujan badai Sambil menjadi bukitmu dalam kehidupan Seperti air menerobos kau membukul kalah Semua musuh ku hidup di batu Oleh kebaikanku Mari ikuti kata-kata saya bersama-sama kita katakan Tak ada kutu hidup dalam pengharapan Bukan karena perbuatan Tapi karena kebaikannya Sekali lagi katakan bersama Tak ada kutu hidup dalam pengharapan Bukan karena perbuatan Tapi karena kebaikannya Mari kembali katakan Tak ada kutu hidup dalam pengharapan Tidak ada kutu hidup dalam pengharapan Bukan karena perbuatan Terima kasih Hidup dalam pengharapan Tidak ada kutu 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 hidup dalam pengharapan Kutu hidup dalam pengharapan Tidak ada kutu hidup dalam pengharapan Tidak ada kutu hidup dalam pengharapan Mari katakan lagi Tidak ada kutu hidup dalam pengharapan Tidak ada kutu hidup dalam pengharapan Yesus, kau lah Raja dalam hidupku Berkuasa, berjaya untuk selamanya Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan Kuasa-Mu terjukan bagi ku selamat datang Dengan ku Tuhan, ku kan terjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan Masa-Mu terjukan bagi ku selamat datang Dengan ku Tuhan, ku kan terjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan Selamanya Surahkan Yesus Shalom Jawa Tuhan Selamat Hari Minggu Sebelum kita mendengarkan beberapa poin pengumuman Dan kita mau mendengarkan kesaksian dari jemaat yang satu ini Silahkan menyaksikan Shalom Jemaat Tuhan Selamat Hari Minggu Hari ini kita sama-sama mau mendengarkan kembali Kesaksian yang dialami oleh jemaat Tuhan Yang menerima kebaikan Tuhan Kasih karunia Tuhan dalam hidupnya Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Narasumber kita Beliau menerima kebaikan Tuhan Yang dialaminya melalui kesembuhan Tanpa berlama-lama Kita mau sambut Narasumber kita Halo Ibu Fice Laura Halo Shalom Shalom apa kabar Puji Tuhan luar biasa Oke aku panggil Tante aja Biar kita ngobrolnya makin nyaman lagi nih Tante kan kita tadi udah bahas Kalau Tante tuh menerima kebaikan Tuhan di hal kesembuhan Bisa diceritain Tante gimana sih ceritanya Waktu Tante mengalami lumpuh di tubuh Tante Dan akhirnya Tante tuh bisa mengalami kebaikan Tuhan Mungkin bisa diceritain Pertamanya Tante tahu tubuh Tante lumpuh Ya pada pertamanya ya Saya sakit dan diagnosa dokter Ketiga rumah sakit Oh tiga rumah sakit ya Yang berbeda Diagnosanya berbeda gitu Pada akhirnya saya harus operasi gitu loh Diagnosanya apa Tante? Maksudnya satu rumah sakit ada yang bilang saya patah tulang Ada yang di satu rumah sakit lagi bilang saya sarap kejepit Oke Dan satu rumah sakit lagi Virus Yang terakhir itu virus Di tulang belakang saya tulang ekor Oke Lalu disuruh untuk operasi Operasi Tapi tindakan langkah yang Tante ambil adalah? Saya tidak mau operasi Oke kenapa tuh Tante memutuskan untuk gak mau operasi? Saya percaya saya sembuh Tapi ya Ya saya sembuh ya Saya percaya Tapi kadang-kadang Yang namanya iman itu timbul Timbul tenggelam lah Up and down lah ya Iya Terus akhirnya Tapi ketika gembala saya datang ke rumah Membesuk saya Lihat saya Menyampaikan firman Tuhan Itu yang membuat saya kuat Dan akhirnya saya untuk putuskan untuk tidak operasi Tidak operasi Berarti support juga ya Tante? Support dari teman-teman Dari Bapak Gembala Ibu Gembala Dan mentor saya Bang Ben Dan persekutuan saya Hope Regensi 2 Oh Yang selalu memberikan kekuatan buat saya Support buat saya Oke berarti rekan-rekan dari GKKD Salters terus datang ya? Oh datang Tim pendoa ya Anak-anak muda Dari itu seminggu sekali mereka datang mendoakan saya Oke Berarti gimana tuh Tante akhirnya Tante bisa menerima kesembuhan total dari Tuhan? Waktu itu bulan September Bang Oto datang Suatu hari Bang Oto datang dan Kalia ke rumah saya Sore ya jam 5 sore Mereka datang gitu Apa kabar Kak Ije? Udah saya bilang baik Kalia menanyakan masih pakai tali Oh saya bilang Masih saya bilang gitu Udah tapi senyum-senyum saja Terus akhirnya Bang Oto dan Kalia berdoa buat saya gitu lah Sudah saya biasa ya saya bercerita Bang Oto bercerita tentang kebaikan Tuhan buat saya juga gitu loh Yang membuat saya semakin percaya gitu Terus akhirnya Bang Oto pulang kan Dan Kalia tuh udah mungkin abis maghrib gitu mereka pulang Ya malam menjelang Pertengah malam itu jam 2 Saya berdoa Sesudah itu saya tidur Tiba-tiba jam setengah 3 gitu loh Ada suara datang yang saya dengar Terpercaya Kak Engkau Oh percaya Kak Engkau pada katanya Langsung hilang Tapi beberapa detik kemudian tuh Kaki saya tuh ditarik-tarik dari jempol Sampai ke seluruh badan Saya ditarik-tarik gitu loh Oh seperti terasa tertarik gitu loh Seperti terasa ditarik-tarik bunyi kerak-kerak gitu loh Bunyi bahkan Bunyi gitu loh Pada akhirnya saya Wih kok kaki saya enteng gitu loh Kok kaki saya enteng banget gitu loh Saya coba bermiring Bisa gitu Padahal cuman sedikit Yang penting saya sedikit miring Kiri ke kanan saya bisa Saya menangis Saya berteriak Saya mengucap syukur Terima kasih Tuhan Yesus gitu loh Pagi-pagi saya telepon ibu Ibu Esther ketua PIC saya Sebagai saya Mujizat terjadi buat saya Saya bilang gitu Tuhan sembuhkan saya Akhirnya mereka datang pagi-pagi itu Semua datang teman-teman saya ya Mereka Semakin memberikan firman saya Semakin kuat Semakin saya percaya gitu loh Dan itu akhirnya Ibu Esther Telepon ke Bang Oto gitu Bahwa saya Menerima mujizat sembuh Dan Bang Oto datang ke rumah saya Lengkak Lia Puji Tuhan Semakin Sembuh saya Itu loh Jadi Pada waktu itu sih ya Masih Masih berbaring Tapi udah enteng gitu loh Barang saya Sudah mulai terjadi kesembuhan ya Oke dalam proses terjadinya kesembuhan itu Ada gak sih Firman Tuhan Yang selalu Tante Renungkan Atau itu yang selalu menjadi Sumber kekuatan Tante Ada Lukas 18 ya 27 bahwa Bagi manusia Mustahil Tapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Ya amin Dan itu Saya percaya Terus saya Renungkan ya Saya percaya Bahwa saya Sudah sembuh Dan itu Ada beberapa ayat juga gitu loh Amsal 23 Amsal 23 Ayat 17 itu Gitu loh Amsal 23 Bahwa pengharapan saya Di dalam Tuhan Tidak pernah sia-sia ya Ya amin Dan Saya percaya Firman Tuhan Buat saya Tidak pernah kembali sia-sia Ya Oke Tante Sekarang gimana nih kondisinya Udah fit dong Oh sehat sempurna Udah mulai beraktifitas lagi Udah bisa lari-lari ya Sudah Sudah mulai beraktifitas Sudah bisa joget Sudah bisa berjalan Lancar Oke Pulang pergi ke rumah Bu Esther Jalan kaki Mantap Puji Tuhan Oke Kebaikan Tuhan terjadi buat Tante Untuk kesembuhan yang luar biasa Kasih karunia Tuhan Terima kasih Tante Untuk kesaksiannya Kami percaya Pasti ini memberkati jemaah Tuhan Amin Oke Jemaah Tuhan Hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian Yang pastinya membangun sekali Dimana Beliau menerima kebaikan Tuhan Atas kesembuhannya Saat kita percaya Tidak ada hal yang mustahil Kesembuhan itu adalah bagian kita Terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan Kesaksian pada hari ini Sekarang waktunya kita sama-sama Kembali lagi untuk beribadah Happy Sunday Dan sampai ketemu di kesaksian minggu depan Luar biasa sekali Terima kasih untuk kesaksiannya Ibu Pice Laura Sangat menguatkan Dan kita sama-sama jadi yakin Kalau kuasa Tuhan itu bekerja jauh lebih besar Di dalam diri kita Betul sekali Sebelum kita lanjut Kita mau menyapa seluruh jemaah yang ada di Jagodetabek Shalom Menyapa jemaah Tuhan juga yang ada di Bandung Selamat Hari Minggu Selamat Hari Minggu, Bandung Di Bali Hai Shalom Dan juga untuk jemaah Tuhan yang di luar negeri Wah Walaupun jauh kita tetap terkoneksi Betul Yes Kita sudah sama-sama mendapatkan daftar prayer request Kita akan mendoakannya Begitu juga Bapak Ibu dan jemaah Tuhan bisa juga turut mendoakan Pokok doa akan tertera di layar Mari kita berdoa Berdoa bagi jemaah Tuhan yang mendoakan bagi kehamilannya di tahun ini dan memiliki keturunan Terima kasih ya Tuhan karena kami percaya dalam nama Yesus Tuhan membuka kandungannya dan tahun ini kami akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang calon ini Kami berdoa juga untuk usaha yang baru Usaha makanan kami akan percaya semakin lama semakin sukses Pembelinya banyak dan usahanya semakin besar Kami akan percaya usaha ini diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Berdoa juga untuk jemaah Tuhan yang mendoakan pekerjaan yang baru Dengan gaji yang bukan hanya sama besar Tapi juga pastinya lebih besar lagi dengan perusahaan yang sebelumnya Percaya Bapak bahwa ketika kami bersama dengan engkau Kebanjikan dan kemenangan belakang yang mengikuti kami Terima kasih Tuhan Kami berdoa juga untuk jemaah kami yang saat ini Minggu ini mau menempati rumah barunya Kami akan percaya tidak ada kendala sedikitpun dalam penempatan rumah barunya Dan kami akan percaya mereka akan menjadi berkat untuk lingkungan sekitarnya Berdoa juga bagi jemaah Tuhan yang juga mendoakan pekerjaan yang baru Dan juga waktu yang juga bisa dibagi untuk pelayanan Terima kasih ya Tuhan Karena ketika kami berdoa dalam iman dan percaya Bahwa kami telah menerimanya pasti kami akan melihatnya Dan kami percaya bahwa kami akan mendengarkan dan menyaksikan banyak Saksian yang luar biasa di tahun ini Tahun 2020 bagi jemaah Tuhan Terima kasih ya Tuhan Bagi setiap kita yang percaya kita katakan Amen Luar biasa Gimana? Sekarang kita masuk ke dalam poin-poin umumnya Kita masuk ke dalam poin-poin umuman Yang pertama Yang pertama ibadah online minggu depan tanggal 27 September 2020 Jam 12 Jam 12 siang Mari subscribe channel Youtube JKKD Sauters Dan Anda juga bisa saling menyapa seperti ini Hai Dan kita bisa saling diskusi Bertanya, jawab Dan kita bisa saling say hi ya Ya betul banget Di kolom komentar Bukan hanya ibadah online Tapi kita juga ada ibadah online untuk kids Sauters Kids Minggu depan Sauters Kids Dan persembahan dan persepuluhan Bisa di rekening Bisa lihat di layar televisi masing-masing Ya, bisa melalui Kita bisa lewat OVO Atau juga transfer rekening ya Ya, betul sekali Saat itu kami juga mengucapkan terima kasih Untuk jemaah Tuhan yang mendukung program kita Sharing for Caring Dan dana Sharing for Caring sudah disalurkan Dan akan diteruskan setiap bulannya Dan begitu juga rekening Sharing for Caring Bisa Bapak Ibu Jemaah Tuhan saksikan ada di layar Dan juga kita sama-sama ingin mengajak Para jemaah Tuhan Untuk bersarapan kuasa kita Setiap hari Selasa Kita mulai jam 6 sore Sampai Rabu Jam 6 sore Nah, sesuai juga dengan firman Tuhan yang tertulis Di Yesaya 58 ayat yang ke-6 Kita mengisihkan uang makan kita Dan memberikannya untuk membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan Luar biasa Pengumuman berikutnya Kita bisa mengirimkan pokok doa dan kesaksian Melalui direct message di IG IG GKKD Sounders Dan bisa komen di Youtube Seperti yang tadi saya bilang Ya Kita percaya ya Lewat pokok doa dan kesaksian yang kita sampaikan Banyak orang juga yang akan dikuatkan Pastinya Ya Berikutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan Kembalikan yang terbaik untuk Tuhan Nah, kita akan buka ayat firman Tuhannya Dari Yesaya 30 ayat 23 sampai 24 Silahkan dibacakan Yesaya 30 ayat 23 sampai 24 Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladamu Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah Pada waktu itu tenakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayang Nah, sebelum kita sama-sama memberikan Izinkan saya untuk memberikan kebenaran mengenai firman Tuhan dari ayat ini Jadi hari ini kita akan bicara mengenai makna dari benih Nah, benih sendiri itu kalau dari bahasa Akhirnya bahasa Ibrani yaitu Zawrah Itu artinya adalah bibit, benih Mengandung atau menabur Bertujuan untuk dituai dan juga untuk menghasilkan benih lagi Nah, fakta pertama dari benih itu adalah misalkan contoh Disini hari punya buah anggur Ini apa dingin-dingin dari tadi di kantong gitu? Wah, anggur! Kamu yang nanung ya? Bukan dong Jadi kalau misalkan kita makan buah kita, buah anggur Nah, ternyata di dalamnya itu ada benihnya Ada biji ya? Iya, ada bijinya Nah, bijinya ternyata kalau dalam satu buah belum tentu cuma satu ya Bisa lebih ya? Kayak begini kira-kira ada Ada tiga, empat, ada sedua belasan Ternyata dari buah saja itu dia sendiri pun juga Tuhan sudah memberikan benih Dan berarti kita juga dapatkan benih itu secara effortless Dan juga ternyata kalau benihnya itu kita makan, kita telan Itu mungkin tidak akan ada artinya buat kita Karena dia tidak bisa bertumbuh di dalam tubuh kita gitu Kalau kita makan Tapi berbeda jika benih atau bibir tersebut kita jalankan sesuai dengan fungsinya Yaitu kita tanam lagi, kita tabur maksudnya Itu akan sesuai sama bahasa aslinya Itu akan menghasilkan lagi Akan bertumbuh lagi dan akan menjadi lebih banyak lagi Dan seperti buah anggur ini dia akan menghasilkan pohon anggur Dan pohon anggur akan menghasilkan buah-buah anggur Dan itu pastinya akan kembali bisa kita nikmati lagi Iya, iya Seperti itu Dan juga sesuai dengan firman Tuhan yang tadi sudah hari bacakan Bahwa ternyata ketika kita menabur benih Itu Tuhan sendiri yang menjamin bahwa Benih atau bibit yang kita tabur itu pasti akan disiram Akan dihujani begitu Luar biasa sekali Dan juga itu adalah arti pertama Dan arti kedua itu sendiri Ternyata benih yang kita tabur Itu erat kaitannya dengan penyerahan diri kita kepada Tuhan Jadi ketika kita memberikan apa yang kita miliki Yaitu uang kita melalui persembahan atau perpuluhan Itu bukan hanya mengenai bahwa kita memberikan uang kita Tapi kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yang memang dia adalah satu-satunya sumber dari segala sesuatu Dan kita juga menikmati bahwa di dalam perjanjian baru Kita memberi bukan karena kita ketakutan akan datang pelahap Atau kita berharap bahwa ketika kita memberi doa kita akan dikabulkan Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya yang terbaik untuk kita Karena itu kita percaya kehidupan kita kepada Tuhan Wah luar biasa sekali ya Karena itu selamat memberi jemaat Tuhan Sebelumnya mari bersama-sama kita mendeklarasikan iman percaya kita kepada Tuhan Mari bersama-sama kita mengatakan Kami percaya bahwa ia yang kaya rela menjadi miskin Supaya kami yang miskin menjadikannya Kami percaya bahwa yang kami tabur adalah benih yang terbaik Yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita Terima kasih ya Tuhan Kami datang memberikan benih kami Karena ini adalah sebagai bentuk Bahwa kami menyerahkan hidup kami kepada engkau yang tidak akan pernah gagal Dan engkau yang memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami Bahwa engkau adalah sumber kami Kami deklarasikan iman kami Dan juga kami wujudkan dalam bentuk tindakan kami Yaitu kami memberi kepada engkau yang sangat punya segalanya Terima kasih ya Tuhan Engkau selalu baik bagi kami Amin Demikianlah pengumuman kita Terima kasih jemaat Tuhan Dan selamat hari minggu Selamat hari minggu Selamat beribadah Selamat hari minggu Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, firman yang adalah kekuatan bagi kita, firman yang manis seperti madu, kesembuhan bagi kita, terima kasih Tuhan. Kau ada di hembusan nafasu saat ku berbalik. Dan memulai hari kau ada di sana, katakan kasihmu Tuhan. Terangin malamku, bukan siapku, kau ada di sana. Sekalipun ku berjalan-jalan. Kau lepas kau ada, menuntunlah kamu mengangkat hidupmu. Mari kita angkat tangan kita dan katakan. Kau ada di satumu. Jaman pisahkan dari kasihmu percaya. Ku aman. Ku aman. Dalam janjimu, ku percaya penuh. Tuhan, ku percaya penuh. Tuhan, kau ada di sana. Tuhan, ku percaya penuh. Mari katakan. Kasihmu Tuhan. Kasihmu. Tuhan, ku percaya penuh. Tuhan, ku percaya penuh. Tuhan, ku percaya penuh. Jalan-jalan. 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 Lepas. Kau ada. Kau ada. Menuntunlah kamu mengangkat hidupmu. Tuhan, ku percaya penuh. 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 Kau ada di sana. Seperti tiang awan dan tiang api, kau menyertai hari-hari kami, Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kebajikan dan kemurahan itu mengejar kami. Firman-Mu berkata, ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, maka apa saja yang kami lakukan berhasil, Tuhan. Mari kita naikkan sembah kita. Mari kita naikkan syukur kita. Mari ucapkan berkat atas pekerjaan-Mu, atas keluargamu, atas pelayanan-Mu, atas studi-Mu. Mari naikkan harapan-harapan-Mu. Mari ucapkan masa depan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Tak berkesudahan, pasti setiamu. Tak habis-habisnya ramad-Mu, Tuhan. Tuhan. Tak habis-habisnya ramad-Mu. Tuhan. Tak habis-habisnya ramad-Mu. Tuhan. Tuhan. Tak habis-habisnya ramad-Mu. Tuhan. 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 keluarga kami, kami dapat berkumpul merasakan, menikmati kebaikan Tuhan, saya percaya firman yang diberitakan itu akan meneguhkan kami menjadi kehidupan bagi pernikahan kami menjadi kehidupan bagi bisnis kami menjadi kehidupan bagi kesehatan kami dan saya percaya juga setiap firman yang diberitakan menjadi kesembuhan bagi setiap saudara-saudara kami, mungkin yang saat ini mendengarkan di rumah sakit mungkin yang saat ini mendengarkan di rumah terbaring, tubuhnya sedang sakit, ketika mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan akan menjadi kesembuhan bagi setiap kami, terima kasih Bapak yang mengucap syukur kami siap mendengarkan firman Tuhan amin, amin Bapak Ibu hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini kita kembali mendengarkan kasih Tuhan, setiap pemberitaan firman Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan itu mengandung janji itu sebabnya ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ketika Bapak Ibu mendengarkan kasih karunia Bapak Ibu merasakan ada sesuatu yang berbeda ada sesuatu ada sukacita, ada damai sejahtera, karena apa? karena Bapak Ibu mendengarkan janji firman Tuhan jadi timbul harapan di dalam hidup kita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yaitu jangan khawatir fokuslah kepada kasih karunia Tuhan jangan khawatir Bapak Ibu sering kali dalam keadaan seperti ini pada saat semua orang sedang mengalami ketakutan justru anak-anak Tuhan mengalami hal yang sama kita justru meniru apa yang dilakukan oleh orang dunia ketika masalah datang ulangan 32 ayat 10 berkata firman Tuhan katakan kita itu dijaganya sebagai biji matanya kalau Bapak Ibu mengerti bagaimana cara Tuhan memandang kita bagaimana cara Tuhan melihat saudara maka anda akan tahu bahwa kamu itu dikasihi Tuhan sebagai orang yang dikasihi Tuhan kita menjadi tenang di dalam firman Tuhan amin ayat itu bilang begini didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah ketandusan dan auman padang belantara mungkin ini kondisi saudara mungkin ini kondisi sebagian di antara kita ketika kita sedang ada di padang gurun di tengah ketandusan firman Tuhan katakan di kelilinginya dia dia diawasinya dia dijaganya sebagai biji matanya coba deh coba lihat ke kanan kiri Bapak Ibu coba lihat coba berani gak nyolek biji mata orang berani gak gak berani apalagi saudara adalah biji matanya Tuhan atau dalam isai 43 ayat 21 dikatakan umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku coba deh highlight kata memberitakan kemasyuran Tuhan semua orang mengenal Yesus adalah Jehova Rapa kesembuhan bagaimana kita mau menceritakan dia Jehova Rapa kalau kita gak merasakan kesembuhan Tuhan adalah Jehova Jireh bagaimana kita mau menceritakan dia Jehova Jireh kalau kita tidak merasakan kelimpahan berkat amin saudara itu sebabnya di dalam Markus 16 firman Tuhan katakan kamu akan menjadi saksiku kenapa kita disebut menjadi saksi Tuhan karena kita mengalami di pengadilan orang yang boleh menjadi saksi hanya orang yang mengalaminya orang yang melihatnya langsung orang yang merasakannya langsung tetapi kalau orang itu cuma denger dari kata orang saja maka kita gak bisa menceritakan kita gak bisa menjadi saksi tapi kalau Bapak Ibu kita semuanya di saat seperti sekarang ini yang bagi sebagian orang ini mencekam kita bisa bilang di dalam Tuhan kita aman orang akan bilang kenapa bisa aman lihat Tuhan memberkati saya bagaimana mungkin anak-anak Tuhan mengalami kekeringan kalau ratapan tiga berkata rahmat Tuhan selalu baru setiap hari Tuhan supply kita setiap hari bagaimana mungkin kita mengalami kekurangan bagaimana mungkin anak-anak Tuhan bisa mengalami sakit dan tidak sembuh padahal firman Tuhan katakan aku akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung kau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di waktu malam penyakit menular yang mengamuk di waktu siang kata firman Tuhan semuanya itu tidak akan pernah menimpa engkau amin kita akan ceritakan sama semua orang Bapak Ibu mungkin Anda masih ingat kita semua yang masih ingat tema kita satu tahun ini tema kita come closer Tuhan memberikan ini sekitar bulan 11 bulan 10 2019 Tuhan ngomong tentang come closer Tuhan memberikan firman Tuhan ini kepada saya waktu Tuhan ngomong tentang come closer saya gak tahu apa yang akan terjadi di 2020 tapi yang saya tahu Tuhan memahkotai Masmur 65 tahun 2020 dengan kebaikannya kenapa ternyata di Masmur 91 ayat 1 firman Tuhan katakan orang yang berlindung di dalam naungan yang maha tinggi El Elyon yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa bukankah ayat itu dimulai sebelum ada cerita tentang penyakit sampar sebelum ada cerita tentang penyakit menular di ayat 3 ayat 4 ayat 5 benar gak Bapak Ibu kata firman Tuhan semua itu tidak akan pernah menimpa engkau seribu rebah di sisi kirimu 10 ribu rebah di sisi kananmu tetapi kata firman Tuhan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi El Elyon yang bermalam dalam lihat saudara yang datang kepadaku mendekat semuanya diluputkan kenapa kita perlu datang kenapa kita perlu semakin mendekat kepada Tuhan saat Yohanes 4 di dalam kasih tidak ada ketakutan setiap kali saudara datang ke Tuhan tau gak apa yang Tuhan lakukan kepada kita dia menyatakan kasihnya kepada kita kalau kita kalau kita merasa dikasihi oleh Bapak yang langit adalah tahtaku bumi adalah tumpuan kakiku lautan ada di dalam genggaman tanganku kata firman Tuhan Tuhan yang ngomong seperti ini berkata sama saudara jangan takut bukankah saudara jadi tenang di dalam Tuhan kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan amin saudara tapi jikalau hari ini saudara khawatir hari ini saudara ketakutan saya mau katakan fokuslah kepada kasih karunia Tuhan satu kali Yosafat didatangin oleh orang-orang Moab orang-orang Meunim segerombolan orang-orang Meunim kemudian didatangin orang-orang Amon lalu dikatakan firman Tuhan ketika mereka semakin dekat sampailah kabar itu kepada Yosafat dikatakan di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4 Yosafat menjadi takut ini mungkin keadaan Bapak Ibu ini mungkin keadaan beberapa orang Anda menjadi takut kenapa Yosafat takut karena dia fokus kepada beritanya Yosafat fokus kepada masalahnya lalu ia mengambil keputusan ini keren banget apa yang dilakukan Yosafat dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan benar gak justru pada saat sedang ketakutan kata firman Tuhan dalam tinggal tenang dan percaya tapi kalau kita cuman tenang kita tenang kita tenang tapi kita gak tahu firman Tuhan karena kalau orang mau percaya dia harus tenang lalu merenungkan firman Tuhan benar gak seperti itu dia harus merenungkan firman Tuhan supaya dia percaya tapi kalau kita gak ada firman Tuhan yang kita renungkan sekalipun anda tenang anda gak bisa menang dalam perkara ini Yosafat mengambil posisi yang benar ketika dia takut dia mau percaya apa yang dia tenang dia mengarahkan matanya fikirannya kepada firman Kristus karena di dalam firman ada janji Tuhan saudara dalam satu peristiwa murid-murid Tuhan Yesus menyebrang di Danau Galilea lalu Tuhan Yesus menyusul kira subuh mereka melihat Tuhan Yesus lalu mereka berkata apakah itu Tuhan atau hantu lalu Petrus berkata jika engkau itu Tuhan perintahkan aku supaya aku datang lalu Tuhan Yesus bilang mari datang Petrus keluar dari perahu lalu dia berjalan di atas air lalu mengarah kepada Tuhan Yesus tetapi ketika dia berjalan lalu dia merasakan angin badai dia merasakan gelombang laut dia berpaling melihatnya lalu apa yang terjadi Petrus takut lihat saudara kenapa dia takut karena matanya tadinya fokus kepada Yesus sekarang fokus kepada masalahnya jadi anda tahu kamu khawatir anda tahu bahwa kamu ketakutan karena matamu fokus kepada masalahnya lalu Petrus tenggelap benar benar gak ceritanya seperti itu distraction banyak anak-anak Tuhan seperti ini kita mungkin melihat bapak ibu mungkin pernah melihat di India pawang ular ada ular kemudian lalu dia niup seruling dia duduk niup seruling lalu ular keluar lalu ularnya meliuk-liuk lalu kita bilang wih ularnya mengikuti alunan musik dari apa namanya sang pawang lalu sudah selesai ularnya ditutup lagi dimasukkan lagi ke dalam kantongnya kira-kira seperti guci dimasukkan lagi kenapa bisa seperti ini harusnya ularnya bisa bebas benar masalahnya dia distract benar saudara masalahnya ular bukan serulingnya masalahnya adalah orang yang di belakang seruling benar gak atau mungkin saudara pernah melihat seorang pernah pergi ke sirkus disana ada singa lalu ada di dalam itu ada orang yang memegang kursi pernah lihat lalu singa ini gak melakukan perlawanan kepada sang pawang karena dikasih kursi singa itu cuman cuman begitu aja kenapa saudara karena singanya distract masalahnya singa melihat kenapa ada binatang ini kakinya ada empat dan empat-empatnya bisa berdiri singanya bingung makanya singanya gak berani melawan karena dia bingung ini apa lihat masalah singa bukan kursinya masalah singa adalah orang yang memegang kursinya banyak anak-anak Tuhan bingung dengan sakitnya banyak anak-anak Tuhan bingung dengan masalah pandemi seperti saat ini kita bingung dengan covidnya kita mulai memasalahkan hal-hal yang tidak perlu apakah ini kutukan dari Tuhan apakah ini hukuman dari Tuhan apakah ini tabur tuai dari Tuhan hey firman Tuhan tetap sama dahulu sekarang dan selamanya dia selalu datang untuk menyatakan kasih kepada kita untuk menuntun engkau dan saya kepada pertobatan jangan jangan distrik arahkan matamu fokus kepada kasih karunia Tuhan luka 10 41 satu kali ini Tuhan Yesus pergi ke rumah Martha dan Maria lalu ketika Tuhan Yesus datang Martha sibuk menyiapkan segala sesuatu di dapur Maria duduk di kaki Tuhan Yesus benar Tuhan menjawabnya Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara kita gak tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita kita gak tahu bahwa firman Tuhan itu adalah jawaban kita gak mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah Yesus sendiri dia adalah Allah yang menjadi dia adalah firman yang menjadi manusia benar gak saudara jadi setiap kali saudara merenungkan firman Tuhan Amsal 4 katakan setiap kali saudara merenungkan firman Tuhan itu akan menjadi kehidupan bagi engkau kehidupan bagi bisnismu yang mati kehidupan bagi pernikahan yang mati dan menjadi kesehatan bagi tubuh morpe dikatakan firman Tuhan menjadi obat bagi tubuh jadi setiap kali saudara mendengar firman Tuhan seperti ini sedang terjadi sesuatu di dalam bisnis saudara sedang terjadi sesuatu bagi tubuh saudara sedang terjadi kesembuhan bagi engkau nah tapi banyak anak-anak Tuhan bahkan di saat seperti ini pun mungkin ada sebagian orang yang bermain handphone ada yang ogah-ogahan padahal ini saatnya ini adalah feeding time ini adalah saatnya makan coba saudara perhatikan kalau saudara gak makan coba deh gak makan sehari aja lemas gak badan tapi banyak anak Tuhan gak peduli padahal firman Tuhan katakan Matthew 4 katakan manusia itu tidak hidup dari roti saja melainkan dari firman harusnya dalam terjemahan yang benar dikatakan manusia itu tidak makan dari roti melainkan dari firman saja jadi kita itu hidup bukan dari roti kita itu hidup dari firman bisnismu hidup dari firman pernikahan hidup dari firman anak-anakmu mencintai Tuhan dari firman itu sebabnya kalau kamu makan seperti Maria duduk tenang dia mengambil bagian yang terbaik dikatakan firman Tuhan tetapi Martha engkau khawatir dan menyusahkan dirimu perhatikan kata khawatir dalam bahasa asli disebut merimnau merimnau bukan meridnau merimnau merimnau itu artinya memusatkan perhatian lihat saudara orang khawatir karena fokus terhadap masalah kau menyusahkan dirimu kata firman Tuhan karena dia memusatkan perhatiannya jadi orang yang khawatir itu orang yang gagal fokus karena perhatiannya ke tempat yang salah semakin kau khawatir semakin kau fokus kepada masalah yang kau khawatirkan biasanya yang kau kejar dengarkan baik-baik kalau kamu takut terhadap sesuatu kau akan kejar itu habis-habisan kau takut terhadap ekonomimu kau akan kejar itu terus kau tidak peduli waktu kau akan gunakan segala cara untuk mengejar semuanya itu benar gak? kalau kau takut untuk karirmu kau akan gunakan segala cara supaya kamu mendapatkan karir yang baik kalau kamu takut anak-anakmu tidak punya pendidikan yang baik kamu akan berusaha macam-macam selesin dia lakukan ini lakukan ini dengarkan perhatikan kalau kamu takut kau akan kejar itu habis-habisan dan itu akan menciptakan stres buat saudara mungkin yang belum berpasangan dengarkan saya kalau kau kejar pasanganmu habis-habisan itu yang kau takutkan itu yang kau khawatirkan kau akan kejar terus dengarkan saya buahnya adalah stres kau akan menyusahkan dirimu sendiri saudara bukankah kata firman Tuhan cari Tuhan yang lain ditambahkan tetapi kalau kau mengejar yang lain kau akan kehilangan jiwamu kata firman Tuhan kau akan kehilangan damai sejahtera alias stres cari Tuhan yang lain yang lain ditambahkan jangan kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup cari Tuhan maka yang lain ditambahkan khawatir adalah orang yang tidak fokus kepada Tuhan karena dia memusatkan perhatiannya kepada yang yang dia takutkan sama seperti Martha sama seperti Martha saudaraku ini saatnya kamu harus mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi engkau ada satu cerita saya juga pernah ceritakan ini pada waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut di padang burun mereka baru saja meninggalkan satu daerah lalu mereka berjalan dan mereka bersungut-sungut Musa apakah engkau mau membunuh kita di tempat ini lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tuhan marah kira-kira begitu ya pada waktu itu lalu dilepaskanlah ular tedung waktu dilepaskan ular tedung menggigit banyak orang dan membuat orang mati lalu firman Tuhan kepada Musa buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup jadi bangsa ini tadinya bersungut-sungut kepada Tuhan lalu diberikan ular tedung lalu mereka minta ampun sebagai ganti dari pengampunan mereka Tuhan bilang buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang maka setiap orang yang terpagut jika melihatnya akan tetap hidup lalu Musa membuat ular tembaga menaruhnya pada sebuah tiang maka jika seseorang dipagut ular dan memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ia hidup ular tembaga ini adalah tembaga adalah lambang dari penghakiman ini adalah lambang dari ular adalah lambang dari kutuk jadi seseorang yang dikutuk dan dihakimi ini adalah lambang dari Tuhan Yesus karena Yohanes 3 14 bilang sama seperti Musa meninggikan ular di Padanggurun demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal pertanyaannya kenapa masih banyak orang yang mati padahal melihat saja ke tiang itu melihat saja kepada tiang ular tembaga itu mereka bisa selamat loh kenapa sodara ternyata bukan hanya melihat saja mereka harus percaya mereka khawatir mereka fokus kepada masalahnya mereka takut mereka fokus kepada masalah yang sedang terjadi mereka digigit ular banyak anak-anak Tuhan yang hidup seperti ini ada si di gereja ada si saat ini mendengarkan firman Tuhan tetapi fikirannya kepada apa yang dia takutkan ada si dia saat ini mungkin mendengarkan firman Tuhan ada si dia tapi fikirannya kepada yang dia takutkan bagaimana sodara mau mengalami kehidupan ini yang terjadi sama bangsa Israel mereka memusatkan perhatiannya kepada masalahnya harusnya mereka sembuh sempurna tetapi sekalipun tiang ular tembaga itu dibuat dan mereka cuma perlu memandang dan percaya tapi banyak yang mati benar sodara nah Yohanes 3 14 dan 15 dikatakan begini sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan kata ditinggikan dalam bahasa Yunani adalah hupsou hupsou kata hupsou artinya menaruh di tempat yang lebih tinggi itu sebabnya Yesus menyebut dirinya Bapak menyebut dirinya adalah El Elyon yang lebih tinggi daripada apapun sodara perhatikan orang khawatir karena fokus kepada apa yang dia takutkan Merimnau dalam bahasa Yunaninya tetapi orang yang meninggikan Tuhan dikatakan firman Tuhan dalam bahasa asli disebut hupsou artinya menaruh di tempat yang lebih tinggi jadi taruh dong Tuhan di tempat yang lebih tinggi daripada masalahmu kalau sodara menaruh dia di tempat yang lebih tinggi maka fokusmu bukan kepada masalahmu fokusmu adalah kepada janji firman Tuhan ketika sodara sakit fokusmu adalah kepada apa kata firman Tuhan sodara sakit sodara akan lebih merenungkan firman Tuhan sodara akan bilang aku percaya oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh lihat ketika sodara lebih percaya itu sodara mulai merenungkannya meninggalkan sakit sodara walaupun benjolannya ada simptomsnya ada sesaknya ada sodara mulai fokus kepada janji firman Tuhan amin sodara ketika sodara melihat saldo di rekeningmu sedang tipis sodara enggak distract sodara enggak meninggikan masalah sodara sodara hubso sodara meninggikan Tuhan lebih tinggi daripada masalahmu sodara enggak merimnau berpusat kepada masalahmu sodara hubso sodara meninggikan Tuhan lebih besar lebih tinggi daripada masalahmu itu sebabnya dia menyebut namanya El Elyon benar sodara saya teringat ada satu firman Tuhan Yeremia 15 ayat 16 dikatakan dikatakan begini apabila aku bertemu dengan perkataan perkataanmu maka aku menikmatinya firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku menjadi kesukaan hatiku sebab namamu telah diserukan atasku ya Tuhan ala semesta alam dalam bahasa Inggris dikatakan begini thy words were found and I did eat them saya ulang thy words were found and I did eat them and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine of mine heart for I am called by the name O Lord God of hosts dikatakan firman Tuhan ketika aku menemukan firmanmu I did it jadi firman Tuhan itu dimakan saudara benar gak kan ada firman Tuhan dikatakan firman Tuhan itu makanan keras jadi kalau saudara tahu firman Tuhan itu gak mengubah apapun saudara tahu firman Tuhan gak mengubah apapun tapi ketika saudara makan firman Tuhan saudara cuing firman Tuhan Saudara mengunyah, disitulah vitaminnya. Kalau saudara makan sesuatu ketika saudara mengunyah, disitu vitaminnya semua hal yang baik dari makanan pindah ke saudara. Ketika saudara merenungkan firman Tuhan, disitulah semua yang baik terjadi sama hidup saudara. Saudara mungkin masih ingat Masmur 23. Firman Tuhan katakan, gara dan tongkat itulah yang akan menghibur aku, kata firman Tuhan. Lalu dikatakan apa? Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Lihat saudara, apa yang dimaksud dengan hidangan itu? Hidangan itu adalah firman Tuhan. Ketika kita makan firman Tuhan, Tuhan menghalau musuh-musuh kita. Benar gak? Benar? Tuhan menghalau musuh-musuh kita. Itu dalam perjanjian lama. Ketika saudara makan firman Tuhan, sesuatu sedang terjadi bagi bisnis saudara. Saudara akan mulai ngomong, aku percaya bisnisku diberkati. Lalu ketika orang bilang, bagaimana mau diberkati keadaan dunia seperti ini? Firman Tuhan, saudara akan pegang firman Tuhan. Sekalipun seribu rebah, sepuluh ribu rebah. Tapi semua itu tidak akan pernah menimpa aku. Saudara akan berkata, kebajikan kemurahan belakala akan mengikuti aku di sepanjang hidupku. Lalu orang bilang, tahun ini tahun yang susah. No, no, no. Di awal tahun Tuhan sudah memahkot aku dengan kebaikan. Bagaimana? Kenapa respons saudara bisa seperti itu? Karena firman Tuhannya saudara makan. Saudara renungkan. Jadi kalau firman tidak direnungkan, gak ada gunanya. Sekalipun saudara hafal firman Tuhan. Hafal kitab A, B, C, D, F, G. Gak ada masalah, saudara. Hafalan saudara gak penting kalau saudara gak renungkan firman Tuhan. Saya selalu berkata seperti ini. Kalau mau tahu hidup seseorang, saudara harus melihat ketika masalah datang di dalam hidup. Kalau lagi gak ada masalah, rekening bagus, pernikahan bagus, anak-anak bagus, saudara sehat. Saudara bahkan gak butuh iman. Benar gak? Iman itu ada, iman itu kita butuhkan kalau ada masalah. Benar gak, saudara? Iman itu adalah tangan untuk mengambil kasih karunia yang Tuhan sediakan. Benar? Itu sebabnya di surga gak perlu ada iman. Karena apa? Di surga itu gak ada masalah. Sepakat dengan saya. Tapi ketika ada masalah, baru kita bisa melihat the real somebody. Orang yang sesungguhnya itu di situ. Ketika dia ada masalah, saya juga selalu katakan masalah belum menjadi masalah. Sampai saudara menunjukkan respon negatif, respon yang salah. Ketika respon kita ikutan negatif, baru itu menjadi masalah. Tapi ketika dokter bilang kamu punya penyakit A, kamu punya penyakit B. Respon kita bilang, aku percaya. Aku umur panjang. Aku percaya. Aku diberkati. Aku percaya. Aku sehat. Aku percaya. Ya saudara, sakit yang diceritakan dokter, itu bukan masalah. Kau akan melihat mujizat demi mujizat. Tapi syaratnya, iman itu terjadi, iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara merenungkan firman Kristus, siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Jadi kalau saudara cuma tahu gak ada gunanya tanpa direnungkan. Saya akan pindah, saya akan ceritakan kalau saudara saat ini sedang khawatir. Kalau saudara sedang takut terhadap satu masalah. Ephesus 6 ayat 16 dikatakan begini. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Oke. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Oke. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Saudara perhatikan, dikatakan begini. Kalau iblis menyerang, iblis itu diceritakan pertama dia mengaum-aum seperti singa yang mengaum-aum. Singa ompong yang mengaum-aum. Tujuannya cuma satu apa? Mengintimidasi. Supaya apa? Saudara takut dan khawatir. Kemudian di Ephesus 6, iblis itu seperti dia memanah panah api. Nah dengarkan baik-baik. Di area yang saudara sedang takut dan khawatir. Yang pertama, saudara dengar di area itu iblis sedang menyerang saudara. Saya ulang. Di area yang saudara sedang takut. Mungkin itu keuangan. Mungkin itu kesehatan. Mungkin itu pernikahan. Di area itu iblis sedang menyerang kau. Apa yang harus kamu lakukan? Pergunakanlah perisai iman. Untuk apa ya saudara? Untuk bertahan. Iman itu apa? Iman itu adalah timbul dari pendengaran akan janji Kristus di kayu salib. Kalau saudara takut akan masalah bisnismu. Saudara akan berkata, ulangan 28 firman Tuhan katakan aku akan tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku percaya. Lihat saudara. Gunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api si jahat. Tapi jangan cuma memadamkan. Lalu ngapain? Terimalah ketopong keselamatan. Keselamatan. Janji keselamatan. Bahwa aku percaya. Aku akan mengalami. Aku percaya. Bisnisku akan begini. Aku percaya. Tahun ini adalah tahun terbaik. Walaupun sebagian orang berkata tahun ini buruk. Tapi tahun ini. Telah dimakotai tahun. Telah dimakotai kebaikan Tuhan. Bahkan jejak takit Tuhan meninggalkan lemak. The best part dari semua makanan saudara di daging. Itu sebabnya lemak itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan meninggalkan yang terbaik. Menyediakan yang terbaik bagi saudara. Di tahun ini. Lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tidak peduli musimnya seperti saat ini. Terimalah ketopong keselamatan. Dan pedang roh. Yaitu firman Allah. Jadi dari tadi saya ngomongin apa? Perisai iman. Dia menamakan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketopong keselamatan. Tentang firman Tuhan. Dan pedang roh. Itu tentang firman Tuhan. Itu sebabnya ketika iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bertahannya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. Benar gak saudara? Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia menghalau iblis. Di pencobaan ketiga dia bilang. Nyahlah kok iblis. Pakai apa? Ada tertulis. Amin saudara? Ada tertulis. Penting bagi setiap kita. Ephesus 6 ayat 11 dikatakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihatnya iblis. Jadi tujuannya iblis itu menipu kita. Mengintimidasi kita. Tujuannya cuma satu. Ngapain? Kita khawatir. Kita bimbang. Kita takut. Karena Yakubus 1 katakan. Orang yang takut. Orang yang bimbang. Itu seperti air laut yang diombang-ambingkan. Lalu dikatakan firman Tuhan. Janganlah dia berharap dia menerima apapun. Dari Tuhan. Karena orang yang bimbang. Tidak bisa menerima apapun. Jadi iblis cuma perlu saudara ngapain? Cuma perlu saudara bimbang. Cuma perlu saudara takut. Dia datang dengan tipu muslihatnya. Dia membuat distraction di dalam saudara. Distractionnya itu apa? Sakit. Distractionnya apa? Pandemi seperti saat ini. Distractionnya apa? Bisnis yang gagal. Distractionnya apa? Rekening saudara yang kosong. Bagi anak-anak muda. Distractionnya apa? Saya gak dapat ini. Saya gak dapat pekerjaan ini. Saya gak dapat kampus ini. Saya begini. Hei. Di dalam tuh Tuhan. Tuhan. Kalau kamu tidak dapat yang satu. Tuhan menyediakan yang lain. Benar gak? Banyak anak-anak Tuhan. Kalau gak dapat si A. Aku pengen mati saja. Jangan mati dulu. Karena Tuhan menyiapkan yang lain bagi saudara. Wah kalau aku gak dapat kampus ini. Aku gak usah kehilangan harapan. Hei. Tuhan menyiapkan yang terbaik bagi saudara. Di dalam Tuhan. Kamu bukan hanya berhasil. Kamu juga beruntung. Benar saudara. Jadi iblis itu selalu bawa distractionnya. Membawa. Apa namanya? Tipu muslihatnya itu apa? Kekuatiran akan dunia ini. Tipu daya kekayaan. Keinginan-keinginan akan hal yang lain. Dikatakan di dalam Markus 4. Iblis itu selalu datang membawa kekhawatiran dunia ini. Perhatikan. Ketika kamu sedang ketakutan. Kamu sedang khawatir. Kamu sedang bimbang. Kamu sedang bingung. Sembuh gak ya? Diberkati gak ya? Diberkati. Ah gak. Sembuh. Tapi masih ada benjolannya. Tetapi ada orang yang begini. Tetapi. 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 Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kalau kamu sedang khawatir. Perhatikan. Iblis sedang menyerang engkau di area kekhawatiranmu. Apa yang harus kamu lakukan? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan. Oke saya mau berdoa dan memohon. Nah perhatikan. Dengan ucapan syukur. Jadi setiap kali saudara. Takut setiap kali saudara. Khawatir. Naikkanlah doa dan permohonanmu. Dalam ucapan syukur. Perhatikan saudara. Kenapa disebut dengan ucapan syukur? Jadi ketika saya sedang khawatir. Setiap kali saya khawatir. Jadi pribadi saya. Setiap kali saya khawatir akan sesuatu. Saya akan menaikkan doa dan permohonan saya. Dengan ucapan syukur. Saya akan berkata. Kalau saya khawatir akan penyakit. Saya akan bilang terima kasih Tuhan. Saat itu saya khawatir. Saya akan bilang terima kasih. Oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Aku sehat. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Aku umur panjang. Terima kasih. Lihat saudara. Saya menaikkan doa dan permohonan saya. Saya gak berdoa Tuhan. Tolong aku. Enggak saudara. Masalah saya bukan Tuhan. Saya gak mau distract. Masalah saya. Bukan sakitnya. Saya akan berkata begini. Terima kasih Tuhan. Fokus kepada salib Kristus. Terima kasih Tuhan. Lihat saudara. Masalahnya saya turunkan. Saya fokus kepada salib Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu. Sudah bayar harganya dikai salib. Yesaya 53. Ayat 4. Ayat 5. Sesungguhnya. Sengsara kulah yang ditanggungnya. Penderitaan kulah yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan. Keselamatan. Jadi saya selamat hari ini. Ditimpakan kepada. Lihat saudara. Timpakan kepada Yesus. Supaya kita selamat. Amin saudara. Jadi lihat. Saya gak fokus kepada masalahnya. Orang yang fokus kepada masalah itu doanya begini. Tuhan sembuhkanlah. Tuhan berkatilah. Tuhan tolonglah. Bisnisku. Tuhan tolong anakku. Tuhan untuk pekerjaannya. Hei kamu gagal fokus. Kamu merim now. Kamu memusatkan perhatianmu kepada hal yang salah. Harusnya. Kamu meninggikan Kristus. Di atas masalahmu. Setiap kali kamu khawatir. Kamu akan berkata. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati. Bokonan 8. Ad 9. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Filipi 4. Dikatakan. Tuhan aku percaya. Allah ku mencukupkan segala kebutuhanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Setiap kali kamu khawatir. Berarti iblis sedang memanah kamu. Kamu khawatirkan sesuatu. Kamu lagi berjalan. Kamu lagi di kantor. Kamu lagi ngapain. Apapun yang kamu lakukan. And then. Naikkanlah doa dan permohonanku dalam ucapan syukur. Ditulis dalam Markus 11 ayat 24. Kenapa mengucap syukur? Dikatakan begini. Aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Perhatikan yang kuning. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kalau saudara percaya telah menerima kesembuhan. Saudara percaya telah menerima berkat. Saudara percaya telah menerima pembebasan. Kelepasan kehidupan. Saudara kan mengapain saudara. Kalau sudah menerima. Saudara kan. Berterima kasih. Give thanks. Atau mengucap syukur. Sekalipun saudara belum melihatnya. Sekalipun benjolannya masih ada di situ. Hasil dia kemosa dokter. Berkata ya masih ada penyakitnya. Saudara kan mengucap syukur bahwa kamu. Perhatikan kata. Telah menerimanya. That's why saya mengucap syukur. Setiap kali saya khawatir. Jadi setiap kali saya khawatir. Saya naikkan perisai iman saya. Saya pakai ketopong keselamatan. Saya gunakan pedang rok. Saya mulai mengucap syukur di dalam janji firman Tuhan. Amin saudara. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Mengucap syukur. Lalu saudara kan ngapain? Bahwa semua itu akan diberikan kepadamu. Lihat? Orang yang meninggikan masalahnya. Merimnau. Mereka akan mengeluh. Mereka akan ceritakan masalahnya. Mungkin saudara bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Saudara akan bertemu dengan orang-orang ini. Yang diceritakan ketakutannya. Yang diceritakan masalah-masalah di dalam hidupmu. Tapi orang yang meninggikan Yesus. Hupso dikatakan. Ketika saudara meninggikan. Yang saudara ceritakan adalah kebaikan Tuhan. Keajaiban Tuhan. Maka tadi dikatakan Filipi 4 ayat 7. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan fikiranmu. Di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara takut. Saudara khawatir. Naikkanlah doa dan permohonanmu dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur untuk apa yang Yesus lakukan. Fokus kepada Yesus. Fokus tinggikan dia di atas semuanya. Lalu apa yang terjadi? Damai sejahtera Allah. Yang melampaui akal. Segala akal akan memelihara hati. Tahu gak kenapa dibilang melampaui segala akal? Akal kita masih bilang sakitnya masih disitu. Mata kita akan dikonfirmasi. Masih ada benjolannya. Mata kita akan bilang. Akal kita akan bilang rekeningmu masih kosong. Tetapi kita bilang aku percaya apa kata Tuhan. Daripada apa yang aku lihat saat ini. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan fikiranmu. Di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Inilah yang disediakan Tuhan. Bagi setiap kita. Saya percaya sekali. Saya percaya sekali. Justru di saat seperti ini. Di saat gelap seperti ini. Justru disanalah lilin paling berguna saudara. Benar? Di saat paling mencekam seperti ini. Justru disanalah iman kita. Paling bekerja dengan luar biasa. Justru kita banyak mendengarkan mukzizat-mukzizat. Mukzizat berkat. Mukzizat kesembuhan. Justru di saat-saat kelam seperti ini. Itu juga yang terjadi bagi saudara. Itu yang terjadi bagi bisnismu. Itu yang terjadi bagi tubuhmu. Kau menerima kesembuhan. Kau menerima berkat. Kau menerima kelepasan. Kau naik dalam karirmu. Amin saudara. Amin. Mari setiap kali kau khawatir. Naikkanlah doa dan permohonanmu. Di dalam ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Mari angkat hatimu. Angkat suaramu. Naikkan hati saudara. Kalau saudara percaya. Kalau saudara menerima kebenaran firman Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Lalu mulailah berkata. Saat ini. Apa yang mengkhawatirkan engkau saat ini. Jika itu kesehatan. Mari tinggikan Tuhan. Lebih daripada yang menakutkan engkau. Daripada penyakitmu. Mulai berkata. Aku percaya. Aku mengucap syukur Tuhan. Bilur-bilurmu telah menyembuhkan aku. Aku percaya. Aku sehat. Aku percaya. Aku umur panjang. Aku percaya suamiku. Aku percaya istriku sehat. Anak-anakku sehat. Aku percaya. Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada penyakit sampar yang mendekat kepada rumahmu. Tidak ada penyakit menular yang akan menimpa engkau. Tidak ada penyakit covid yang turun ke atas engkau. Mengena kepada engkau. Saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang masalah finansial. Mari naikkan ucapan syukurmu yang selama ini khawatir. Mulai katakan Tuhan aku mengucap syukur. Aku percaya. Aku percaya aku diberkati. Aku percaya aku dilimpahkan kebajikan dan kemurahan. Aku percaya. Bisnisku mulai sebut bisnismu. Aku percaya diberkati. Aku percaya. Aku percaya. Ucapkan naikkan ucapan syukurmu di harapan Tuhan. Aku percaya. Aku berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kau melihat kebajikan dan kemurahan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Kau akan melihat penggenapan dari janji-janji Tuhan terjadi atas bisnismu. Terjadi atas pekerjaanmu. Kau akan menjadi berkat bagi banyak orang yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap saudara yang baru pertama kali mendengarkan khutbah ini. Bagi saudara yang takut saat ini. Bagi saudara yang tidak mengerti. Kalau saya mati nanti mau masuk surga atau masuk neraka. Bukan saudara takut dihidup di dunia ini. Apa yang akan terjadi akan hari esok. Dengarkan saya baik-baik. Ketika kau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu ada di dalam tangan kasih Tuhan. Kau dicintai. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Untuk memberkati engkau. Melimpahkan engkau dengan kebaikan. Jikalau engkau mau menerima Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya. Dua ribu tahun yang lalu. Kau mati di kayu salib. Untuk menebus dosaku. Hari ini. Aku mengundang engkau masuk ke dalam hatiku. Sebagai Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapak. Hari ini aku sudah menjadi anak Allah. Dilayakan untuk menerima kerajaan surga. Dan dilayakan hidup di bumi menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu. Kau menggantikan aku. Kau menerima hukuman. Supaya aku yang berdosa. diselamatkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita akan melakukan perjamuan. Mari. Setiap saudara siapkan perjamuanmu. Bangkit berdiri. Siapkan perjamuanmu. Kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid-muridnya. Lalu dia berkata. Waktuku sudah selesai. Dia mengambil roti. Lalu memecah-mecahkannya. Dia meriah berkata. Roti ini adalah tubuhku. Yang terpecah. Tubuh Tuhan Yesus dihancurkan. Meninggalkan bilur-bilur. Yang oleh bilur-bilur itu saudara. Dan saya menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus. Menderita sengsara. Naik kayu salib telanjang. Dia yang kaya. Yang punya semesta ini. Dimiskinkan. Supaya kita yang miskin. Menjadi hidup dalam kelimpahan. Mari ketika kita memakan roti di tangan kanan ini. Terimalah janji Tuhan. Terimalah kesembuhan bagi tubuhmu. Terimalah berkat anugerah Tuhan. Kelimpahan. Mari sama-sama kita memakan roti. Yang ada di tangan kanan kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang bersih anggur. Dan dia berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru. Menggantikan perjanjian lama. Yang menghukum setiap dosa. Sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi perjanjian yang baru ini. Oleh darah Yesus. Menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Melayakkan kita memanggil dia Aba ya Bapak. Karena penebusan Yesus di kayu salib. Ketika kita meminum anggur ini. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah jaminan keselamatan. Di dalam penebusan Kristus. Mari sama-sama kita meminumnya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk penumpahan darahmu. Terima kasih kau mau menggantikan kami. Yang berdosa ini. Kau mau menanggung pukulan, penderitaan, sengsara. Supaya kami yang berdosa diselamatkan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami menerima karya keselamatanmu. Kami menerima kesembuhan. Kami menerima berkat semata-mata. Karena engkau baik. Kau mau tanggung penderitaan kami. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera. Persekutuan dengan roh kudus akan meneguhkan engkau. Bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosamu. Tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmatnya. Diberkatilah setiap kita. Di dalam pernikahanmu. Diberkatilah engkau. Di dalam keluargamu. Diberkatilah engkau di dalam bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah setiap kita di dalam studi yang sedang kita lakukan. Kita akan naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Tidak ada satupun diantara kita yang terkena penyakit sampar, penyakit menular. Justru setiap kita menjadi sembuh, menjadi pulih. Oleh karena penebusan Kristus di kayu salib. Oleh karena bilur-bilur Yesus. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan. Amin. Amin. Terima kasih saudara. Ibadah kita sudah selesai. Jika diantara saudara. Jika saudara merasakan kebaikan Tuhan. Tuliskan, kirimkan mesej. Bahwa saudara sudah mengalami muzizat. Kirimkan kesaksian saudara. Dan kalau firman Tuhan. Kalau ibadah ini memberkati saudara. Share ke keluargamu. Share ke rekan-rekanmu. Supaya setiap orang dapat merasakan kebaikan Tuhan. Share di akun sosial mediamu. Supaya setiap orang dapat merasakan kasih dari Tuhan kita, Bapak kita di surga. Terima kasih. Selamat hari minggu buat kita semuanya. Saya juga mengucap syukur buat setiap rekan-rekan kita. Yang sudah melayani kita. Di pujian penyembahan. Di ibadah sekolah minggu. Tadi jam 10. Rekan-rekan kita yang bertugas sampai malam. Melakukan semuanya itu teman-teman multimedia. Teman-teman videografi. Teman-teman sound man. Teman-teman yang menyiapkan semuanya ini. Saya bersuka cita sekali. Mereka memberikan hidupnya. Saya bersuka cita juga untuk orang tua yang sudah mengizinkannya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Hiduplah di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan setiap hari. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Mari teman-teman bersama.